Kita berjuang dari ujung kurang lebih hampir 3 kilo panjangnya. Sudah kita matikan bersama, khusus Timumpura dan Siak. Bantu dengan saya ini satu orang. Kebakaran hebat terjadi di tempat pembuangan limbah area Zamrut Dayun, perusahaan minyak dan gas bumi PT Bumi Siak Pusako, Kebupaten Siak, sejak pukul setengah 10 malam pada hari Jumat kemarin. Kebakaran terjadi di salah satu kolam dari tiga kolam VT minyak mentah. Ketiga kolam berisi minyak mentah yang berasal dari sumur-sumur di Bumi Siak Pusako. Petugas pemadam kebakaran dari BSP dan pemerintah berjibaku memadamkan api yang tidak bisa dipadamkan hanya dengan menggunakan air tetapi harus dibantu dengan menggunakan foam. Pasca insiden kebakaran yang terjadi di hari hari, pintu masuk di kantor besar PT Bumi Siak Pusako Zamrut dijaga ketat oleh pihak sekuriti. Imbasnya sejumlah petani kebun yang memiliki lahan di dalam kawasan PT BSP dilarang masuk oleh pihak petugas hingga waktu yang belum ditentukan. Ada pembuangan limbah mereka, itu yang terbakar. Tapi imbasnya itulah kita-kita kami masyarakat ini semua. Ini Bapak, ke dalam mau ngapain nih Pak? Ini kita mau ke ladang. Mau ke ladang. Mau manen ini. Kebetulan hari ini manen. Tadi memang nggak dibolehin sama sekuritinya nih Pak? Tadi kami masuk, udah jelas. Mereka menyampaikan nggak bisa masuk hari ini. Oh gitu. Apa alasan mereka tidak boleh masuk nih Pak? Ya alasan mereka tadi karena ada kebakaran. Selain itu pihak perusahaan belum bisa menginformasikan atas kejadian kebakaran tersebut. Penyebab terjadinya kebakaran kolam limbah minyak milik PT Bungi Siakusako, Ariel Zamrut, saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang dan api telah berhasil dipadamkan. Dari Kabupaten Siak Riau, Elis Wanti, Ainyus melaporkan.